Pada acara penutupan orientasi di Ponegoro Muda Universitas di Ponegoro 13 Agustus lalu, ribuan mahasiswa undip sukses memecahkan rekor muri. Saat itu, sejumlah mahasiswa berkumpul bersama dalam satu lapangan dan membentuk barisan, yang jika dilihat dari atas, terlihat bentuk mozaik peta Indonesia dan bendera merah putih. Bertema perwujudan semangat adi berata di Ponegoro Muda, dengan tagline Pelopor Karyanu Santara, koreografi ini menggambarkan semangat persatua dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Nah, kalau yang ini adalah kampanye Cinta Tanah Air yang digerakkan musisi Indonesia. Video klip yang diunggah bulan Desember 2016 ini diberi judul Satu Indonesia Ku. Sekitar 30 pekerja seni ini menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan Cinta Tanah Air. Tantowi Yahya, salah satu penggagas kampanye ini, mengungkapkan bahwa lagu Satu Indonesia Ku ini mewakili berbagai macam suku, budaya, etnis, agama, genre, dan generasi. Tantowi pun berharap dengan adanya lagu Satu Indonesia Ku ini dapat kembali memompas semangat kebinekaan Indonesia. Kalau yang ini adalah aksi dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang tergabung dalam orientasi studi keluarga mahasiswa. Dalam video yang diunggah 18 Juni tahun 2013 lalu, menceritakan tentang kepedulian antar sesama. Dalam video, seseorang dengan sengaja menjatuhkan buku-buku miliknya. Ia berharap ada orang lain yang peduli dan menolongnya. Walaupun beberapa kali gagal, akhirnya ada juga yang masih peduli dengan orang lain. Video yang diunggah oleh Yakobus Gegana Seta ini adalah bagian dari kampanye Cinta Tanah Air yang melandaskan nilai gotong royong.